Iya sosial, aku follow Instagramnya, kalau aku lihat banyak banget artis yang datang ke kliniknya. Iya dong, kalau Mbak Mayang ini pernah datang ke rumahku. Oh oke, pernah datang. Kami semua di sini ucapkan, terima kasih. Oke Mbak Winnie Mayang, tanpa berlama-lama ya, baik silahkan kita hadirkan kursi di sini. Aku aja. Dewi Muri Agung, silahkan. Oke, cocok. Eh, gue mau. Nanti kita coba ya, oke. Oke, sebelum mencoba, singkat boleh dijelaskan, ini sebenarnya menggunakan tekniknya itu seperti apa untuk fisioterapi ini? Jadi fisioterapi itu sebenarnya banyak teknik. Han, ada karat nggak? Ada teknik metode release muscle, kayak massage. Yes. Kemudian ada metode elektroterapi, kayak alat-alat, kayak disinar, terus digeter, atau nggak di strom. Tapi kalau saya lebih mendasarnya lebih ke release muscle. Oke. Deep release muscle. Ini tanpa harus ada keluhan terlebih dahulu juga bisa? Enggak. Ini sering bawa barang-barang, jadi otomatis, nah harusnya begini ya. Emang punya warung sih? Bekat beras, biak goreng. Iya, sebetul. Ini ya agak sedikit ke depan ya, jadi agak pendek. Sakit, Wih? Allah lah. Emang sakit? Sakit. Ah, gituan doang, masalah sakit. Sebetulnya aku pernah ke rumahnya Kak Dewi. Iya, betul. Pernah ke rumahnya dia? Waktu masih sama yang suami ketiga ya? Enggak, mas udah janda. Kebanyakan perempuan lebih ke head tension. Gak ada laki-laki di rumah gue. Head tension itu sering pusing. Ah, masa sakit sih, ah gituan doang. Coba elu Rian. Ini jangan coba dede-dee, ngomong doang. Cobain. Lebih konkretnya, kalau misalkan gak mau sakit, kita harus sering rajin stretching. Nah, ini sering banyak nunduk, jadi otomatis otot yang disini agak sedikit pendek. Eh, Kak Windy nanti Karen coba tapi permintaan jangan dihidungnya baru kelar. Tentang, gue gak usah. Tentang, gue gak usah. Tentang, gue gak usah. Gue gak usah daripada gue balik lagi ke Korea dua minggu loh gue lewatin. Oke, tapi setelah untuk tension release ini akhirnya akan menjadi lebih relax gitu. Lebih relax. Ini biasanya cindera lifestyle injury. Main handphone, kebanyakan handphone. Live Instagram. Makanya lu jangan parah-parahmu di live Instagram. Tidak, gak pernah aduh ya Allah Tuhan. Ini agak sedikit kaku, makanya sering pusing. Masa sakit cuwi. Iya sakit. Tulang belakangnya juga kaku banget ya. Tulang belakang. Lebih ke area kiri. Soalnya sudah biasa jadi tulang punggung buat nantang-nantang. Makanya aku mau cari suami yang bisa jadi tulang punggungku dong. Ya aku coba dong, aku coba ya. Aku coba ya. Belum kelar lagi. Masa gak bikin tulang belakang sakit. Ya pagi ke rumah, jangan di sini. Oh, enak loh. Sering pusing ya? Apa? Iya mikirin cicilan. Ada keluhan yang lain gak? Keluhannya digantungin sama dia. Oh, enak loh. Oh, enak loh. Oh, enak loh.